Intro Shalom dan selamat pagi Amang, Inang dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita memulai kegagatan kita pada hari ini Lebih dulu kita mendengarkan firman Tuhan Tapi terlebih dahulu kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami yang maha pengasih, maha mulia Yang mengasihi seluruh umat manusia Kami merasakan betapa besarnya kasih-Mu Yang menyertai hidup kami Hingga sampai padahal Pagi hari ini kami penuh dengan sukacita Ya Tuhan kami ingin disapa oleh firman-Mu Kerana firman-Mu dapat bertumbuh di dalam hati kami Memberikan sukacita bagi kehidupan kami Dengarkah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan jurus selamat kami Amin Bapak Ibu dan saudara-saudari Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan Nasrin Ungan Pada hari ini Kamis tanggal 9 Desember 2021 Ditulis dalam Wahyu fasal 21 ayat 9 Demikian pembacaan firman Tuhan Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata Lihatlah kemaalah ada di tengah-tengah manusia Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka Mereka akan menjadi umatnya Dan ia akan menjadi Allah mereka Demikian pembacaan firman Tuhan Sadara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sebagai topik dari Natsini Kerajaan Allah Puji Tuhan Kini kita sudah memasuki pada masa-masa Advent Kiranya sukacita Advent Memenuhi kehidupan kita Kehidupan keluarga kita Dan sesama kita Orang yang percaya Suara Advent Sudah Mentradisi Bahwa Dalam masa-masa Advent Semua orang Kristen Menyambut Dan merayakan dengan caranya sendiri Mulai dari hal-hal Biasa Sampai dengan luar biasa Makna arti Advent merupakan Masa penantian Kedatangan Tuhan Yesus Kedua kalinya Dan sekaligus Mempersiapkan Natal Dan kelahiran Tuhan Yesus Makna kedua Hari Raya tersebut Mengandung arti Eskatologi Gimana gereja-gereja Mengungkapkan Kerinduannya Akan kedatangan Tuhan Pada masa Advent Dan kesiapannya Akan Menyambut Natal Ada tiga hal Makna Tema-tema Advent Yang selalu Dirayakan oleh Gereja-gereja Yang pertama Mengingat Waktu Yang dulu Ketika Yesus Lahir Di Bethlehem Yang kedua Mengingat Kedatangan Tuhan Yesus Kedua kalinya Yang ketiga Adalah Menantikan Kedatangannya Kembali Dengan Perbuatan baik Tentang tanggung jawab Sosial Dan Tentang Moral Pada masa Advent ini Hendak Menanamkan Kepada kita Bahwa Kedatangan Kristus Kedua kalinya Adalah Sungguhan Sebagaimana Kedatangan Kristus Dalam Wujud Manusia Seperti itulah Kesungguhan Kedatangannya Sebagaimana Nubuat Para hamba Tuhan Dalam Perjanjian lama Dengan berbagai Ungkapan Tentang Mesias Kebenaran Kedatangan Tuhan Yesus Seperti yang Ditulis Dalam Ayat Harian ini Wahyu Pasal 21 Ayat 3 Johannes Menerima Wahyu Dari Surga Mendengar Suara yang Naring Dari Tahta Kerajaan Allah Menunjukkan Bahwa Allah Maha Kuasa Yang Berjaya Atas Segala Ciptaan Dan Maha Kuasa Atas Segala Kemenangan Dan Melihat Kemuliaan Tuhan Di dalam Kemal Ada Di Tengah Tengah Manusia Ia Akan Diam Bersama Dengan Mereka Mereka Akan Menjadi Umatnya Artinya Kita Yang Percaya Mendapat Tempat Yang Istimewa Dan Dipersatukan Di Dalam Kemah Allah Tuhan Senantiasa Mengarahkan Pikiran Umatnya Kepada Situasi Yang Sangat Baik Kenapa Sebab Keinginannya Adalah Kebahagiaan Kita Manusia Dia Menjanjikan Masa Penuh Sukacita Dengan Harapan Itu Kehidupan Kita Tidak Selalu Dalam Pergumulan Seperti Johannes Tidak Selamanya Terbuang Di Pulau Patmos Tetapi Di Kemudian Hari Tuhan Membuka Jalan Hidup Masuk Ke Dalam Sukacita Admen Bukan Hanya Menanti Nanti Saja Melainkan Berbuat Tentu Melalui Kehidupan Yang Jauh Dari Dosa Itulah Maknanya Kita Rayakan Admen Natal Mari Kita Sambut Sang Raja Juru Selamat Kita Yesus Kristus Tuhan Kita Kita Akan Diselamatkan Raja Tuhan Tetap Memberkati Kita Amin Mari Kita Bersatu Dalam Doa Terima Kasih Ya Tuhan Atas Surat Mu Geranya Firman Mu Itu Memberi Sukacita Dalam Kehidupan Kami Untuk Masa Penantian Dan Menyambut Hari Kedatangan Mu Merayakan Hari Keleheran Mu Untuk Menyelamatkan Kami Dari Segala Kuasa Dosa Berkatilah Seluruh Jemaat Mu Dalam Segala Kegiatan Panjang Satu Hari Ini Jauhkan Segala Marah Kiranya Tuhan Melindungi Dan Segala Dosa Perbuatan Kami Yang Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Mohon Ampunilah Kami Ya Tuhan Agar Dapat Kami Menerima Segala Karunia Berkat Tuhan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Tuhan